Assalamualaikum, hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Naswa kali ini aku akan berbagi resep dan juga tips kue mangkok yang teksturnya ini lembut selembut kapas dan juga ini hasilnya cantik banget ya ini resepnya mudah banget dan anti gagal mau tau cara dan bahannya apa aja yuk simak video ini hingga selesai terima kasih pertama-tama kita siapkan dulu 150 gram tapi singkong ini jangan lupa kita buang untuk serat tengahnya ya kemudian kita haluskan tapi singkongnya bisa menggunakan garbu atau kita blender setelah tapi singkong sudah halus kemudian kita masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung beras untuk ukuran sendok ini tidak terlalu munjung atau terlalu peres ya selanjutnya kita masukkan 50 gram atau 5 sendok makan tepung terigu 180 gram atau setara 12 sendok makan gula pasir lalu kita masukkan 1 sendok teh ragi instant ini aku pakai merk yang soft instant selanjutnya kita masukkan 320 ml santan kelapa dengan suhu ruang ini untuk santannya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk ya sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya ini larut jika adonannya nanti terlalu kental teman-teman bisa tambahkan santannya sedikit saja 1 sampai 3 sendok makan ya karena untuk kelembapan tepung dan juga tape ini berbeda-beda untuk resep yang tidak menggunakan tape singkong teman-teman bisa klik tanda di atas sini ya setelah dirasa sudah tercampur merata kemudian adonan ini kita saring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil setelah itu adonan ini kita diamkan dan kita tutup menggunakan serpet bersih atau plastik wrap seperti ini ya teman-teman kita diamkan adonannya ini selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit kita diamkan ini adonannya sudah mulai berpuih lalu kita tambahkan 1 sendok teh baking powder untuk baking powdernya gunakan baking powder yang double acting seperti ini ya teman-teman karena jika baking powdernya kurang bagus ini hasilnya juga tidak bisa mekar sempurna setelah itu kita aduk kembali adonannya ini kita aduk agak lama ya agar bui pada adonan berkurang dan baking powdernya tercampur merata nah di tahap ini kita sudah bisa memanaskan kukusan ya selanjutnya ini akan aku bagi adonannya menjadi 2 bagian untuk 1 bagian aku beri pewarna kuning dan 1 bagian lagi aku beri pewarna hijau setelah adonan ini sudah siap kemudian kita siapkan cetakan untuk cetakan ini aku menggunakan cetakan dengan diameter 6 cm ya dan untuk cetakan tidak perlu kita olesi dengan minyak kemudian kita masukkan cetakan ke dalam kukusan ini kita panaskan cetakan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit kita panaskan kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh setelah itu kita kukus adonan selama kurang lebih 20 menit menggunakan api yang paling besar jika menggunakan tutup kukusan yang biasa teman-teman bisa bungkus dengan kain atau serbet bersih ya agar uap airnya nanti tidak menetes pada kue setelah 20 menit kita kukus kue mangkok sudah matang nah ini dia hasilnya mekar merekah ya bun kemudian kita lanjutkan mengukus hingga adonannya ini habis untuk kukusan yang kedua ini lakukan hal yang sama ya kita panaskan dulu untuk cetakannya selama kurang lebih 5 menit setelah sudah kita panaskan kita tuang adonan ke dalam cetakan sebelum kita tuang untuk adonan berikutnya ini kita aduk terlebih dahulu adonannya hingga gelembung udara pada adonan menghilang jika sudah menghilang ini baru kita tuang lalu kita kukus kembali adonannya hingga matang nah ini dia hasilnya kue mangkoknya mekar sempurna ya untuk satu resep ini menghasilkan 15-16 picis kue mangkok tapi singkongnya kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan untuk mengeluarkannya cukup mudah ya bun cukup kita tekan memutar seperti ini kue mangkok akan keluar dengan sendirinya nah mudah banget ya untuk cara buatnya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dapurnaswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati